Intro Bursa transfer Liga Italia sedang dihiasi pergerakan penting dari pihak AC Milan Setelah melepas Santrottona Liga Newcastle United, AC Milan kemungkinan besar akan mendapatkan tambahan kekuatan untuk mencari pemain Selain itu, rencana AC Milan untuk membentuk trio yang menakutkan hampir terwujud Setelah pemain yang sebelumnya bermain di Chelsea, Christian Pulisic dilaporkan sudah sepakat untuk bergabung Nah, bagaimana rencana gila AC Milan setelah mendapat durian runtuh setelah penjualan tonali? Simak ulasan berikut ini Pesona Milan setelah jual tonali AC Milan mendapatkan keuntungan ganda setelah melepas Sandro Tonali ke Newcastle United Selain Newcastle membayar sebesar 70 juta euro, AC Milan juga memperoleh klausul penjualan 10% jika suatu saat tonali dijual klub Liga Inggris itu Menurut Romano, AC Milan kini sedang mencari gelandang tambahan setelah menuntaskan transfer Sandro Tonali Setelah melepas Sandro Tonali ke Newcastle, Milan memang berfokus mencari pemainannya Sampai saat ini, Rossaneri sudah mengontrak Loftus Cic dan Luca Romero Saat ini, nampaknya Pulisic akan menjadi pemain selanjutnya yang bergabung dengan San Siro dan memperkuat serangan tim yang dilatih oleh Stefano Pioli Jumat 7 Juli 2023 malam WIB Jurnalis terpercaya Italia Fabrizio Romano mengatakan bahwa Pulisic akan segera bergabung dengan tim Milan Setidaknya dalam beberapa hari mendatang Romano mengatakan bahwa Milan dan Chelsea telah mencapai kesepakatan mengenai transfer Pulisic Pihak The Blues akhirnya menerima penawaran terakhir Milan sebesar 22 juta euro Sebelumnya, Milan sendiri sejak beberapa minggu lalu telah mencapai kesepakatan personal dengan Pulisic Pemain Amerika Serikat memang hanya ingin berpindah ke Milan Ia ingin memperoleh pengalaman dan tantangan baru dengan bergabung ke AC Milan Di samping itu, berpindah ke Rossaneri membuatnya memiliki peluang permain yang lebih besar dibandingkan dengan tetap berada di Chelsea Kehadiran Christian Pulisic juga akan menjadi angin segar bagi AC Milan Mengingat mereka sangat membutuhkan tambahan energi di posisi penyerang sayang Pulisic dikenal sebagai pemain asli di sisi kiri Namun, Kapten Timnas Amerika Serikat juga terampil bermain sebagai playmaker dan winger kanan Posisi-posisi tersebut adalah pos yang ditinggalkan oleh Brahim Dias yang memutuskan untuk kembali bermain untuk Real Madrid Ciptakan trio mengerikan Keributan di Chelsea di masa kepelatihan baru Mauricio Pochettino yang melepas sebagian besar pemain lama Menguntungkan bagi AC Milan pimpinan Stefano Pioli untuk mewujudkan tujuannya Stefano Pioli berharap ada trio yang menakutkan di AC Milan dengan Rafael Leao sebagai penyerang utama Kini kabarnya Christian Pulisic dari Chelsea sudah deal melengkapi puzzle trio tersebut Satu lagi, Pioli masih menjadi salah satu dari Samuel Cekuizzi dari Villarreal atau Tijani Renders dari AS Almar Meskipun penawaran awal ditolak, namun AC Milan tidak putus asa untuk mendapatkan Samuel Cekuizzi AC Milan berencana untuk memulai dari jumlah dasar 20 juta euro dalam perundingan dengan klub La Liga Kontak diperkuat di awal minggu dan Villarreal melakukan perekrutan Akoma dari Barcelona yang dapat menggantikan Cekuizzi di sisi kanan Cekuizzi memiliki kontrak yang akan berakhir pada Juni 2024 Jadi semuanya tampaknya mendukung AC Milan dalam perundingan antara kedua klub Yang akan berlanjut meskipun Pulisic bergabung karena manajemen menginginkan keduanya Akhiri kisah panjang Pulisic Pulisic saat ini sedang dalam perjalanan menuju Milan untuk menjalani pemeriksaan medis Dia sedang beristirahat setelah membantu tim nasional Amerika Serikat memenangkan Nation League Perpindahan ini mengakhiri cerita panjang pemain berusia 24 tahun tersebut Pulisic dan Milan mencapai kesepakatan personal beberapa minggu lalu Karena Rossoneri adalah satu-satunya tim yang ingin dia bela Namun membutuhkan waktu beberapa lama bagi Milan untuk mencapai kesepakatan dengan The Blues Diberitakan bahwa ada dua penawaran yang ditolak Pulisic sekarang dapat melupakan masa sulitnya di Chelsea Dia diperoleh dari Borussia Dortmund pada 2019 dan segera dipinjamkan kembali ke Deporussen selama satu tahun tambahan Pemain sayap itu tidak berhasil memenuhi harapan di Stamford Bridge Meskipun bermain sebanyak 145 kali untuk klub Pulisic bermain dalam 24 pertandingan di Liga Primer musim lalu Tetapi hanya 8 kali menjadi pemain utama Tampaknya tidak memberinya opsi selain berpindah klub Pulisic akan berharap untuk menyesuaikan diri dengan baik di klub barunya Karena ia ingin menjadi salah satu pemain utama tim nasional sepak bola Amerika Serikat di Piala Dunia 2026 AC Milan diminati banyak pemain AC Milan sangat diminati oleh banyak orang pada bursa transfer kali ini Selain Pulisic, ada satu pemain lain yang juga maksa ingin bergabung dengan Rossoneri Ia adalah penyerang milik Atletico Madrid, Alvaro Morata Langkah yang diambil Morata untuk bergabung dengan AC Milan bisa dikatakan cukup mencolok Sebabnya, ia menolak tawaran dari AS Roma yang juga berusaha merekrutnya Pelatih Jose Mourinho berharap Morata menjadi penyerang utama baru Gialo Rossi musim depan Sayangnya, keinginan mau itu tidak akan berjalan lancar Dikutip dari Sky Sport Italia, Morata siap menanti konfirmasi dari AC Milan sebelum mengecek tawaran dari tim lain Hingga saat ini, Rossoneri memiliki rencana untuk melakukan pertukaran pemain untuk mendatangkan pemain dari Spanyol Mereka siap untuk mengorbankan penyerang mereka di Vogue Origi Sebagai pengganti, AC Milan akan mendapatkan Alvaro Morata yang akan menjadi rakan setim Oliver Giroud di masa depan Sebagaimana dikutip dari Sempre Milan Nah, bagaimana menurut football lover setelah melihat ulasan di atas? Jawab di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!